Kebiasaan orang yang hilang di gunung Kenapa kita harus tahu dan mengenali kebiasaan orang yang hilang di gunung Itu berguna untuk diri kita sendiri Entah diri kita sendiri ketika menjadi korban Sehingga kita tahu kebiasaan apa Atau sikap apa yang harus kita hindari Atau ketika kita sebagai yang ingin menolong teman kita Jadi kita tahu bagaimana sikap orang yang hilang di gunung Berikut akan kita bahas dalam video kali Hai, saya Saki Sitindaun Kembali lagi di channel ini Sekali ini kita akan bahas tentang kebiasaan orang yang hilang di gunung Entah nanti kita berguna sebagai korban Sehingga kita bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan ini Atau ketika kita membantu mencari teman kita yang hilang di gunung Kebiasaan yang pertama Jika orang hilang menemukan sebuah jalur pendakian Maka dia akan dengan yakin meneruskan jalur tersebut Ini adalah kebiasaan jika orang hilang Jadi dia sudah nemu nih jalur Jalur kecil yang padahal mungkin jalur air Dan dia akan dengan yakin menjalani jalur tersebut Dengan harapan akan kembali ke jalur yang diharapkan Orang yang hilang akan sangat jarang untuk kembali Atau putar balik dari jalur pendakian Jika dia naik dan kehilangan arah Maka dia akan sangat jarang kemungkinan kecil turun kembali Atau misalnya orang ketika turun dan juga kehilangan arah Maka dia akan sangat jarang sekali orang tersebut Balik ke atas menemukan tempat awal dia hilang Banyak orang yang sudah bodo amat sama jalur Dia ketemu jalur Dia bodo amat ketemu jalur Malah menggunakan logikanya sendiri Dan dia ketika berjalan sudah garis lurus saja Dengan harapan ketika mereka garis lurus Mereka akan entah menemukan peradaban atau perbiasaan Atau dengan harapan akan menemukan sesuatu Ya kalau aku garis lurus saja pasti ketemu sesuatu Pada lo enggak Kita bisa ketemu jurang atau misalnya ketemu kontur kegunungan yang enggak bisa kita lewati Orang yang hilang akan beranggapan Kalau kita naik ke bukit Maka kita dapat pemandangan yang lebih baik akan keadaan sekitar kita Padahal ketika kita naik ke bukit Yang kita temukan biasanya kebanyakan adalah pohon-pohon yang malah kita enggak bisa melihat sama sekali Jadi itu adalah kebiasaan orang hilang Mereka naik ke bukit dengan harapan Oh aku bisa nanti lihat keadaan sekitar di mana tempat aku berada Padahal ketika kita sudah sampai di puncak bukit Yang ada malah ada pohon-pohon Orang hilang akan mengikuti jalur air atau jalur sungai Dengan harapan kalau ada sungai pasti akan mengarah ke pedesaan Atau mengarah ke peragaban Mereka berharap ada air pasti ketemu orang dong Ketemu pedesaan atau ketemu apa Hal itu merupakan logika yang mereka gunakan Padahal sebenarnya belum tentu Jalur air bisa mengarah kepada kontur yang tidak bisa Atau misalnya yang dimaksud adalah Contohnya yang enggak bisa kita lewati adalah Ternyata air tersebut mengarah ke air terjun Air terjun enggak bisa dong Pastikan tinggi ya Jadi kita enggak bisa turun Kalau kita bawa alat leming Kalau enggak kita muter jauh Belum tentu lagi balik ke sungai tersebut Banyak orang yang berjalan pada malam hari Karena sangking berharapnya atau sangking stressnya Dia aku harus menemukan pedesaan nih Aku harus menemukan pedesaan gitu Akhirnya mereka jalan pada malam hari tanpa penerangan sama sekali Kebanyakan orang sangking desperatenya Sangking stressnya berjalan pada malam hari Tanpa penerangan sama sekali Padahal itu berbahaya Kebanyakan orang tetap berada pada jalur yang ditemukan Walaupun dia enggak yakin gitu Jadi dia tetap berjalan pada jalur yang ada Udah jalan aja lah Pasti ini ketemu entah kemana Padahal sebenarnya dia enggak yakin gitu Jadi tetap berjalan Padahal dia belum tentu enggak tahu mau ke arah mana Yang penting aku jalan Jadi kebanyakan orang dengan yakin Jalan padahal itu belum tentu Enggak dia enggak yakin sendiri Yang penting jalan aja gitu Dan yang terakhir Dan yang terakhir adalah Orang sering berjalan dengan secara random Kiri lah ke kanan lah Karena udah sangking enggak yakin Atau dengan saking stressnya Sehingga dia berjalan secara random Dengan harapan akan menemukan sesuatu Entah ke kiri, entah ke kanan Dan inilah kunci psikologi Yang biasanya dilakukan oleh orang yang hilang Mereka di under pressure Under tekanan, under stress Mereka secara random Jalan berharap menemukan peradaban Menemukan jalur atau sesuatu Yang biasanya justru Kalau berjalan Malah akan mengarah kepada hal-hal yang lebih buruk Daripada dia diam di tempat Lebih baik seorang itu diam di tempat Daripada berjalan kemana-mana Atau lebih baik lagi dia kembali ke jalur awarnya Atau mundur balik Daripada kita bergerak Mana-mana cari jalur Lebih baik kita diam Atau enggak kita kembali lagi Ke tempat kita asal Itu adalah dua pilihan Yang lebih baik daripada kita Mengikuti jalur air Atau jalan secara straight line Ataupun yang lain-lain Sekian video kali ini Tentang kebiasaan Orang hilang yang di gunung Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya